Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipenuhi kebahagiaan. Dan di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dan ratu yang memiliki satu keinginan, yaitu memiliki seorang anak. Raja dan ratu sangatlah baik hati. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti keinginan mereka pasti terwujud. Dan tak lama kemudian, keinginan mereka pun terwujud. Mereka dikaruniai seorang bayi perempuan. Karena kulitnya yang terang, mereka menamai putri kecil itu Aurora, artinya cahaya siang hari. Raja dan ratu memutuskan untuk mengadakan pesta dansa besar untuk merayakan lahirnya Aurora. Semua orang diundang, bahkan peri-peri yang tinggal di hutan misteri. Tapi raja dan ratu melakukan kesalahan besar. Mereka lupa mengundang seorang peri. Semua orang dari seluruh kerajaan, serta raja dan ratu dari kerajaan tetangga, memberikan hadiah disertai harapan mereka kepada Aurora. Dan akhirnya, tibalah waktunya bagi kedua belas peri. Para peri memberikan hadiah yang sangat unik untuk Aurora. Dengan tongkat ajaibnya, mereka memberi Aurora semua yang dia inginkan di dunia. Pada saat terakhir, tersisa tiga peri yang belum memberikan hadiah. Dan mereka juga memberikan hadiah yang luar biasa untuknya. Semoga kecantikan dunia bersamamu setiap saat. Putri kecil, hadiahku adalah kebahagiaan abadi. Semoga kau tidak pernah sedih dan selalu bahagia. Ketika tinggal peri terakhir yang akan memberikan hadiahnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seluruh ruangan tiba-tiba tertutup asap hijau. Dan saat asap itu hilang, terlihatlah peri hitam. Raja bertanya siapa peri itu yang merusak upacara yang indah ini. Peri lainnya segera mengenalinya. Dialah peri hitam berhati jahat. Jadi, ku lihat semua orang diundang. Semua orang di kerajaan ini, teman-temanmu, raja, ratu, dan peri. Tapi sayangnya aku tidak diundang. Raja meminta maaf karena sikapnya yang tidak sopan. Baiklah, aku tak akan meninggalkan putri kecil cantik ini tanpa hadiah yang unik dariku. Putri yang paling cantik ini akan tumbuh dikelilingi kebahagiaan, cinta, dan kekaguman. Pada ulang tahunnya yang ke-16, tepat sebelum matahari terbenam, jarinya akan tertusuk jarum dan dia akan meninggal. Usir monster itu. Bentak raja. Tapi peri hitam menghilang sambil tertawa jahat. Tiba giliran peri terakhir untuk memberikan hadiahnya. Dia tidak sekuat peri hitam, tapi dia mengharapkan sesuatu yang setidaknya dapat meringankan kutukan jahat itu. Aku tak bisa membatalkan kutukan itu, tapi bisa kukurangi dampaknya. Kuharap kau tidak mati saat kutukan itu terjadi, tapi akan tertidur dan terbangun oleh ciuman dari cinta sejati. Itulah hadiahku untukmu. Raja dengan maksud untuk mencegah terjadinya kutukan jahat ini, memerintahkan agar semua jarum, mesin jahit, atau apapun yang mirip jarum untuk dikumpulkan dan dibakar di halaman istana. Dengan hadiah dari para peri, putri Aurora tumbuh menjadi anak cantik dan baik hati yang dicintai semua orang. Suatu hari, raja memerintahkan tiga peri untuk merawat dan menjaga Aurora. Ini merupakan tugas berat untuk mereka, karena Aurora tidak boleh berhubungan dengan siapapun kecuali ketiga peri. Aurora tumbuh menjadi gadis muda yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba, hari ulang tahun ke-16 putri Aurora. Hanya tinggal menunggu matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam terjadi. Raja dan ratu melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kutukan itu terjadi, tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan tetap terjadi. Mereka mengurung putri Aurora di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi Aurora tidak senang dikurung di kamar karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terlihat sebuah pintu di dinding. Aurora terpesona oleh pintu yang belum pernah dia lihat ini. Dan dia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu itu. Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dia memasuki pintu itu. Di dalam kamar yang dia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Aurora berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Aurora meraih jarum. Dan pada saat itu, terjadilah. Hanya dengan satu sentuhan jarum, Aurora terjatuh dan masuk dalam tidur abadinya. Demikianlah, saat matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi pada ulang tahun ke-16 Aurora. Mereka memakaikan pakaian tercantik pada Aurora dan menaruhnya di tempat tidur beralaskan bunga. Dimulailah hari-hari di mana Aurora dikenal sebagai putri tidur. Raja dan ratu tidak ingin merasa sedih lagi, jadi mereka memutuskan untuk membuat semua orang di istana tertidur. Sampai tiba waktunya Aurora terbangun. Seratus tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan lewat dan melihat istana yang ditutupi semak duri dan tanaman merambat. Prajuritnya menceritakan kisah tentang istana itu dan putri tidur. Pangeran sangat tertarik mendengarnya, jadi dia memutuskan masuk ke istana itu. Semak-semak itu terlalu lebat dan durinya membuat mustahil untuk dilalui. Jadi dia menghunus pedangnya dan mulai membuka jalan dengan menebas semak duri. Setelah berhasil lewat, pangeran akhirnya tiba di pintu istana dan melihat dua penjaga pintu yang tertidur. Pangeran membuka pintu dan kaget akan apa yang dia lihat. Ada banyak orang di lantai sejauh dia memandang. Pangeran mulai berjalan berkeliling istana dan tiba di kamar raja. Raja dan ratu juga tertidur di sofa mereka. Lalu dia melihat sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Ia pun masuk. Inilah kamar tempat putri tidur terbaring di atas tempat tidur beralaskan bunga. Pangeran mendekati tempat tidur, melihat putri cantik itu dan mendekati telinga aurora. Ternyata kau lah putri tidur yang terkenal itu, kau sangat cantik. Bisik pangeran. Dengan penuh cinta, dia mencium dahi putri tidur. Pada saat itu, aurora membuka matanya dan melihat pangeran tampan sedang memandanginya. Dengan terbangunnya aurora, semua orang di istana itu terbangun dari tidur seratus tahun mereka. Raja dan ratu sangat terkejut. Mereka bangun dan berlari ke kamar aurora untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat melihat putri mereka yang cantik terbangun, mereka sangat senang dan bahagia. Pangeran melamar aurora untuk menikah dengannya. Aurora tersenyum dan menerima lamaran pangeran. Dan raja tentu saja merestui pangeran yang telah menyelamatkan putri dan kerajaannya. Mereka mengadakan upacara pernikahan paling indah yang pernah ada. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Terima kasih. Terima kasih.